Minyak ini termasuk yang sulit dikontrol karena kamu harus banyak menguasai soal Terus ini banyak juga nih yang nanya nih Oil Gimana nih oil coba Banyak banget yang nanya, kok gak bikin plus oil? Pertama, kamu tau gak sih kalo oil itu takes 4 hari untuk kering? Jadi pertama dia very slow drying Jadi dia lama banget keringnya Terus yang kedua, menurut aku pribadi Akan lebih baik kalo kamu kuasain acrylic dulu sebelum kuasai oil Karena acrylic itu kan cepet kering Jadi enak, gampang ditimpa-timpas, segala macam Nah tapi untuk acrylic yang agak tebal kan sebenernya tidak cepet kering juga Jadi agak lama juga Nah kalo misalnya di acrylic udah oke nih udah pol gitu ya Terus baru mau nyobain oil tuh boleh banget gitu Atau gak usah sampe pol sampe pro di acrylic Tapi at least you got the basic right Teknik-teknik dasarnya Betul, nanti baru masuk ke oil Nah pas di oil Kenapa gitu? Karena Pertama oil tuh lebih banyak barangnya Gitu Jadi misalnya barangnya tuh apa Semua Jadi kalo acrylic kan bisa cuma pake acrylic aja Gak usah pake yang lain Gitu Tapi kalo untuk si cat minyak Kita harus ada campurannya Gitu kan Gitu kan Ini contohnya Salah satu di sini Ini linseed oil namanya Ini warnanya kayak kuning-kuning bening gitu sih Jadi Bisa pake ini minyak Banyak banget sebenernya macamnya Bisa pake minyak cat Bisa pake linseed oil Bisa pake Turpentine bilangnya Gitu Jadi Karena terlalu banyak macamnya Dan sebenernya Setiap medium punya Purposen di sendiri Bener bener Berarti Berapa lama tuh untuk ngegali Cuma buat Barang-barangnya aja gitu Kamu harus tau sendiri kayak Berapa banyak yang harus dicampur Dan mereka kan tau banget ya Ini kan keras banget tuh Tapi kalo ditanya Kalo cat tuh suka kita bilangnya Lightfastness itu kayak Ketahanan warnanya Terhadap umur Gitu Yang mana paling lightfast Itu adalah oil memang Paling awet Maksudnya Warnanya Paling nyala gitu Cuma Oil pertama Harganya juga Mahal Jadi kamu gak pake sedikit Mau pake sedikit Mau pake banyak Ya mahal gitu Tapi sebenernya untuk oil ya Gak bisa pake sedikit loh Iya Karena Begitu salah Korek balik Gitu ulang-balik Tapi gak bisa Apa yang kayak Akrilik juga sih Jadi untuk temen-temen disini Mungkin kalo ada yang mau coba oil Disarankan Langsung beli yang kayak Kayak Gede gini sih Tapi primary color Tapi primary color ya Jangan yang warna yang lain Aneh-aneh dulu Karena Kita tuh Pake oil itu Butuhnya tuh banyak banget Bener-bener banyak banget ya Ci ya Karena kayak salah itu kan Kita kalo bisa akrilik Kalo salah tinggal bisa timpa kan Sedangkan kalo ini pas proses painting Kita salah Bongkorek Bongkorek Jadi kayak Sayang banget sih Sebenernya Dan Dia Tekniknya pun agak sulit Maksudnya Minyak ini termasuk yang sulit dikontrol Karena Kamu harus banyak menguasai soal Shadow value Untuk mendapatkan Kayak warna yang tepat gitu Jadi cara waktu nyampurnya warna pun Udah harus ngerti banget soal warna Jadi makanya untuk sebelum Mungkin buat saran kita Buat temen-temen disini Kalo sebelum masuk oil Practice di akrilik dulu Ya Oh satu lagi bau Oh iya bener-bener Bener-bener Itu bau banget Jadi kalo misal kita lagi workshop oil Ini studio kita Baunya Berhari-hari Gak bercanda Iya Baunya tuh Stay sampai 4-5 hari Iya bener-bener Berbau banget Makanya setiap Sebenernya kalo kamu mau bekerja dengan oil Kita saranin Pake Maksudnya menggunakan ruangan dengan ventilasi yang Baik Baik gitu Jadi yang kayak jendelanya bisa dibuka Pintunya bisa dibuka lebar-lebar Karena Sebenernya menghirup si Bahan-bahannya Lama-lama gak bagus buat kita juga gitu Jadi Harus kayak Studionya terbuka lah Ruangannya terbuka Ada ventilasi udara yang bagus Terus juga Saat disposal Sebenernya susah tuh agak saat disposal Ingat gak kamu yang Kalo kita setiap Apis workshop Oil bersih-bersihnya Bersihinnya Susah banget Karena semuanya tuh Langsung minyak semua Dan kayak dibersihin tuh Pake sabun biasa aja Susah banget ya Ci Gak bisa Susah banget Pake sabun biasa Jadi bener-bener mungkin Harus direndam berhari-hari Buah minyak catnya juga beda Jadi Makanya Kita tidak sarankan oil Untuk pemula Bener Nah Terus apa lagi nih Ci Oh ini ada ini Ci Guash Ada Guash Kalo Guash ini Guash itu Ini yang bentuk tube ya Ini yang bentuk tube Jadi aku gak akan sebut merek Merknya banyak banget di luar sana Termasuk Mia pun Ada yang Guash gitu Jadi untuk brand-brand tertentu Mereka ngeluarin Guash juga Gak cuma acrilik atau watercolor Jadi untuk Guash Guash itu sebenernya kayak Mixture gitu Kayak perkawinan Between watercolor Sama acrilik Jadi itu kayak di tengah-tengahnya Dia warnanya tuh Pop Vibrant Dan Opec Opec tuh artinya Apa bilangnya Bold gitu ya Jadi kalo watercolor agak transparan Dia tuh Vibrant lebih terang Lebih terang Yang warnanya lebih cerah Tapi Agak sulit untuk dibikin transparan Ya Gitu Nah tapi Guash ini Sama water-based juga Sama seperti watercolor Cuma Bisa dipakai di atas Akrilik Eh sorry Di atas kanvas Dan di atas kertas gitu Jadi Kalo watercolor Bisa gak di atas kanvas Banyak banget ya nanya Ya banyak banget Bisa Tapi Kamu harus menggunakan Geso yang berbeda Dan kebanyakan kanvas Yang sudah siap pakai Di luar sana Hanya Hanya Itu maksudnya Yang udah berarti Udah disiapkan Kanvasnya Kamu tinggal pakai Dan banyak di luar sana Itu Di luarnya itu Disiapkan untuk Akrilik Atau oil Jadi Bukan untuk watercolor Nah watercolor tuh beda lagi Watercolor Better di Di kertas ya Di kertas Akan lebih baik di kertas Nah tapi kalo gua Untuk gua sendiri Dia bisa di atas Akrilik Eh dia bisa di atas kanvas Bisa di atas Kertas gitu Kalo misalnya Kalo akrilik Bisa gak di atas kertas Bisa Bisa Jadi akrilik bisa Tapi Agak sulit Karena Kalo kertas kan Berarti cepet Nyerap gitu ya Jadi musik kerjanya cepet Iya Jadi kerjanya harus Lebih cepet aja Kalo ada atas kertas Tapi bisa Tapi mungkin kita lebih sarankan Kalo akrilik Dan temen-temen baru belajar disini Berarti menggunakan kanvas ya ci Karena kan pasti Temen-temen Akan Belajar ngeblend Cara bikin Gradasinya Cara bikin Kira-kira nih Maksudnya mau gambar gunung gitu Gunungnya dimana Itu kan akan lebih Lebih enak Di tempat permukaan Yang lebih gak cepet kering Betul Kita gak mau dia Udah buru-buru kering Eh pas gairan mau ditambahin Eh udah kering Udah kering Jadi ngeblok-ngeblok gitu Nah bisa diblend Nah ini nih Sekarang Aku mau memberikan pertanyaan ke Cici Yang temen-temen disini Udah banyak banget yang nanya Ini nih Taraaa Tentang beras